Hai semuanya kembali lagi bersama saya Ali Kazan Oke sekarang kita akan belajar bikin setting url channel youtube kamu Oke sebelumnya maaf ya kalau ada suara-suara balita karena memang ada dua balita di rumahku Oke sekarang langkah pertama yaitu kita ke browser atau ke google langsung Hai nah disini kita buka YouTube studio YouTube studio kemudian setelah buka YouTube studio kita klik yang nah begini berhubung saya punya aplikasi YouTube studio nya jadi saya enggak akan klik yang ini karena nanti yang kebuka aplikasinya jadi saya akan klik yang ini nih yang login oke karena biar kebuka setting jadi saya apa namanya tampilan YouTube studio seperti di laptop gitu jadi kebuka di HP gitu kalau tapi kalau yang di aplikasinya kan beda gitu saya harap kalian ngerti lah ya oke kita klik yang login yang ini nah setelah itu nah kita masuk tuh kita akan diarahkan ke YouTube studio.com jadi YouTube studio channel YouTube kita tapi versi tampilan komputernya gitu jadi kayak kita buka di komputer tapi ini di HP gitu lebih kecil oke oke gue harap ngerti kali ya paham lah ya nah tuh kan nah begini tampilannya sorry ya kalau ada beberapa suara anak kecil yang mudah-mudahan tidak mengganggu ya ini anak-anak saya saya bikin video sambil ngasuh sambil nemenin anak-anak main oke oke jadi caranya pertama yaitu kita buka yang oke jadi nanti kalau kalian udah buka kan kayak gini nah sekarang kita pilih yang kita pilih yang penyesuaian 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 itu yang ini bentar ya eh berbesar dulu nah penyesuaian itu yang ini nih oke nah setelah itu kita klik penyesuaian perkecil lagi nah kita pilih yang info dasar yang itu oke setelah itu dipilih di klik nah kita pilih yang ini nih fokus kesini nah kita bisa ubah itu url channel kita jadi url nya tuh bisa dirubah yang lebih singkat dan lebih mudah diingat tentunya ada lebih bagus gitu oke kita klik aja langsung terus oh iya kita klik ini klik siapkan url custom ya nah kalau udah di klik tadi yang siapkan url custom ada kita akan dikasih pilihan disini ada bisa pilih yang ini bisa yang kedua bisa di custom ditambahkan huruf atau angka atau apa gitu misalnya saya mau nambahin atau gak usah tambahin udah gini aja kali ya saya mau youtube.com slash si slash alikazan udah kayak gini aja kayak gini aja kayak yang ini aja kemudian kalau udah kita simpan nah publikasikan ya klik publikasikan yang ini oke oops di klik yang publikasikan nah setelah itu ini muncul kayak gini konfirmasikan url custom setelah ditetapkan url custom tidak dapat diubah dan ditransfer ke channel lain url custom anda siap ditetapkan ke www youtube.com slash slash alikazan oke konfirmasi kita klik yang konfirmasi jadi ini settingan youtube ala komputer tapi dibukanya di hp gitu ya terus udah kita udah berhasil url customnya ini dia https https tuh double slash triple w and dot youtube.com slash c slash alikazan oke hmm mungkin gitu aja kali ya untuk cara setting url custom channel youtube kita itu seperti itu nah kalau ada yang bertanya kok punya aku gak bisa gitu mungkin karena subscriber kamu belum mencapai ketentuan ambang batas minimal gitu soalnya kalau gak salah ada ketentuannya berapa ya tapi sedikit kok gak banyak gak terlalu banyak gitu gitu kalau gak salah 100 sih kalau gak salah 100 subscriber ini menurut saya baru sempet aja gitu udah gitu aja ya thanks for watching see you on the next video see you bye-bye bye 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 bye